Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel LogiZone ya dan di video kali ini gue akan coba review satu map LK dari 3275 ya, gue akan coba bahas tentang koalisi mereka seperti apa dan by the way, fun fact-nya adalah 3275 ini adalah kingdom yang bisa dibilang kingdom Indonesia karena mereka 80% itu Indonesia cuy jadi kurang lebih gue akan coba lihat pergerakan mereka seperti apa dari sudut pandang gue yang abal-abal ini dan tentunya jangan lo percaya omongan gue karena tingkat akurasi gue itu cuma 3% ya jadi bisa, bisa bener dan gak bisa bener juga gitu karena cuma 3% rate akurasinya oke deh, kalau gitu ya kita langsung aja coba untuk review seperti apa kondisi kingdomnya dan LK-nya let's go halo sobat-sobat gamers dimanapun kalian berada dan disini gue mau kasih tau ada sebuah website ya yang dimana website ini bisa membantu kalian untuk memenuhi kebutuhan game kalian yaitu diantaranya adalah bisa top up untuk all games dan juga ada regber dan midman all games juga ada jasa joki ada jasa convert dari paypal, crypto, wise sampai ada western union dan juga ada yang namanya bot race of kingdom ada juga jasa joki migrasi dan juga ada jual beli akun nah disini nama websitenya yang selengkap ini adalah galeritapapindonesia.com dan bukan hanya itu di galeritapapindonesia.com juga itu mereka menyediakan yang namanya flash sale dan lu bisa kunjungi websitenya setiap hari untuk melihat apakah ada flash sale yang menarik bagi kalian atau enggak nih jadi bisa lu kunjungi tiap hari websitenya yaitu galeritapapindonesia.com tunggu apa lagi langsung buruan dan let's go oke teman-teman semua sebelum gue ngebahas tentang jauh lebih jauh tentang LK nya disini gue mau ngebahas dulu dari segi koalisi-koalisi mereka terutama dari KD 3275 ya nah disini 3275 itu berkoalisi dengan 3273 nah ini nih 75 itu di nomor 3 berarti mereka disini sementara koalisi mereka 73 itu di nomor 1 berarti mereka nyerong kayak gini ya ini koalisi nih 73 dengan 75 sementara musuh mereka itu ada dari Racing Star yaitu 3274 yaitu nomor 2 disini dan 3276 yaitu di bawah sini jadi sama-sama nyerong nih jadi 2 versus 2 ini KVK seru sih ini pasti seru banget cuman gue disclaimer sedikit nih info yang gue dapet katanya 3276 ini adalah KD mati yang gak perlu lu anggap cukup sadis sih pernyataannya tapi saat gue cek-cek dari segi power ranking aliansi emang bener sih 76 ini kayak KD mati cuy bener-bener mereka cuma bawa 2 perwakilan segala macem dan ya oke berarti bisa dibilang 2 versus 1 lah ya 75, 73 versus 74 mungkin 76 jadi pergerakan jadi sulit gitu ya untuk bisa dapetin ruina sebagainya tapi kita akan coba cek aja nanti di lapangannya seperti apa let's go oke kalau gue lihat di lapangannya seperti ini dan gue coba untuk review dulu dari segi aliansi-aliansinya kalau disini itu di top 1 ada namanya dari Dragon Slayer yaitu dari 74 mereka tuh ngirim 2 perwakilan yang cukup kuat ya ada Dragon Slayer dan juga ada Drangerous Lion ini 2 aliansi cukup kuat masing-masing power mereka 1,8B dan 1,7B itu menurut gue di Cafe K1 cukup kuat nih 2 aliansi tapi kita akan coba lihat power member-member mereka sesiapa apa gitu ya dan di top 2 ada 3273 ini adalah penantang serius buat Racing Star-nya karena power mereka cukup lumayan besar ada 1,8B dan ditambah lagi di top 4 ada Royal of Garuda dari perwakilan 3275 dengan Force 1,6B tentunya ini akan jadi lawan serius banget mengingat koalisi dari 74 adalah KD mati kalau gue scroll ke bawah top 1 dari 3276 itu ada di ranking 12 dengan power 861 dan kalau mau kita tumbuhin top 1 mereka dari 76 dengan top 2 di KD-KD lain itu udah beda banget powernya tuh bisa ditumbuhin dengan 73 dengan 1B ya kan dengan 75 bisa ditumbuhin karena kelas mereka tuh sama kayak di top 2 atau top 3 di aliansi-aliansi yang lain top 1 dari 3276 gitu ya tentunya ini seri ini bakal seru sih 2 vs 2 aliansi bisa dibilang mungkin Dragon Slayer bakal bertumbur dengan Black Dragon dan juga di top 3-nya dari Danger Lion bakal ketemu dengan Royal of Garuda ini tentunya seru banget bakalan oke kurang lebih seperti ini dari segi kekuatan-kekuatan mereka 2 aliansi vs 2 aliansi oke dan sekarang gue akan coba baca dulu bentar dari meta-meta kekuatan mereka kira-kira langsung bertumbuk dengan Racing Star atau nyela-nyela dulu nih mengingatkan 1 KD mati jadi inceran enak banget tuh jadi inceran oke dan kalau ngeliat disini dari 3275 nya 3275 itu disini oh iya sebelum gue ngebahas lebih jauh gue disclaimer sedikit ya tentunya ini video tingkat akurasinya itu kecil banget jadi kemungkinan besar meleset jadi ya jangan lo percaya omongan gue ya ini cuman gambaran abal-abal gue aja gitu loh oke dan disini ya kalau gue ngeliat ya dari aliansi utama punya 75 mereka itu bakal lebih prefer ke arah 76 buat perang di ruin ya mungkin mereka gak mau ngebahas resource yang banyak di awal-awal gitu mungkin ya jadi mereka lebih milih buat ngelawan 76 kalau gue ngeliat dari top 1 mereka disini nih karena kalau top 2 top 3 mereka mau ngambil kesini bakal jadi tumbal sih karena dari R715 sama 7SW5 ini bukan lawan bukan lawan racing star mereka gak akan kuat mau katanya 2 aliansi gabung disini akan berat banget karena top 2 mereka atau top 1 mereka itu 1,8B itu besar banget dan pasti T5 mereka banyak itu gambaran gue sih walaupun gue belum tau T5 mereka ada berapa banyak ya nanti bakal kita cek juga dengan seiring berjalannya waktu oke ini R75 bakal ke arah kiri terus kalau gue ngeliat dari pergerakan dari 76 disini 76 bener-bener cuma bawa 2 aliansi doang ya tuh 2 aliansi karena memang gak banyak aliansi mereka cuma 2 doang dan flagnya itu bakal kesini 1 dan kesini 1 itu bakal pincang banget sih atau bahkan bisa-bisa lama nih flagnya buat nyampe kesini flaggingnya oke lebih seperti itu 76 ya bakal jadi santapan bagi 73 dan 75 sih bagi versi gue ya dan kalau ngeliat disini dari 73 73 itu aliansi utamanya ini nih B73D dan kalau gue liat dari kondisi flaggingnya kemungkinan besar dari 73 bakal nomburin racing starnya karena mereka gak mungkin buat flag ini langsung nyerong kesini karena ini bakal nutup akses pas 5 milik aliansi PD73 bisa aja ditutup tapi kayaknya gak mungkin banget kemungkinan besar mereka bakal bertumbuk dengan racing star langsung disini oke itu kurang lebih kekuatannya ya dan seru banget sih dan dari racing starnya sendiri mereka siap tuh dengan 2 pas 4 yang disuguhin oleh sistemnya yang pertama ada top 1 disini dengan DS buat ngelawan dari 75 dan di top 2 nya disini ada DL untuk ngadepin dari 73 ini seru banget sih ini pasti bakal seru banget dan sekarang ini udah pasti sih ini pasti bakal ngelawan mereka lah karena disini juga B73D tuh udah buat AF disini yang kemungkinan besar mereka bakal langsung tumburin disini bakal bener-bener dibuat battle di altar di awal-awal ini seru banget pasti dan gue serang gue akan coba liat itu dari segi flagnya ya pasti bakal seperti itu kurang lebih yang 75 gak akan terlalu berani alian seutamanya buat nge-push ke 74 jadi mereka bakal ke 76 dulu tapi 73 cukup berani langsung nge-push ke rising star nya 74 gue akan coba liat kekuatannya dulu gue langsung aja liat member-member kekuatan dari DL karena kan DS di bawah ngelawan 75 nah gue akan liat DL DL ini dia langsung ngelawan 73 dengan meta kekuatan 1,7B dan kalau gue cek member-member disini member mereka pun bener-bener udah siap banget ini ada 97 juta nih powernya sama 63 juta jadi gede banget 2 orang T5 oke dan power membernya pun ya mereka udah siap semua nih ada 16, 12, 17 di atas 10 juta semua tentunya ini menarik banget sih buat battle ya di ruin dan udah pada siap semua gitu tinggal nunggu open nya doang kecah ini warnanya oke dan lu bisa liat disini ya power mereka gak ada di bawah 10 juta sejauh ini kebanyakan di atas 10 juta semua oke yang kalau gue scroll-scroll ke bawah ada YI tuh power mereka di atas 10 juta semua dan ini berbahaya banget ada power 90 juta dan lain sebagainya ya tuh ini untuk di R2 itu di bawah 10 juta kebanyakan untuk R1 di bawah 9 juta tapi hati-hati juga mereka tuh punya sekitar berapa nih punya sekitar 95 orang yang power di atas 10 juta 95 orang kalau battlefield semua di altar bahaya banget itu pasti pecah banget warna rame itu dari kekuatan DL nya terus kalau gue liat dari kekuatan Black Dragon ini head to head ya ntar satu alian satu alian sih disini meta kekuatannya mereka tuh punya berapa T5 disini gue gak dapetin ada satu T5 pun disini kecuali dari Magnus ya ini T5 kah gue gak tau ada T5 atau belum tapi ya cuman dia power besar saat gue cek sekarang mereka punya 101 orang di R3 dan ini powernya bener-bener di atas 10 juta semua juga oh enggak ada 2 orang ini di bawah 10 juta ada 8 juta tapi dari segi kualitas kekuatan ya masih bagus yang di Racing Star sih sebenarnya masih bagus punya Racing Star ya oke ini ada 19 juta dan ini ada 18 juta 23 juta dari Mong menarik oke wah power mereka lumayan lumayan ding setelah gue scroll ke bawah makin bawah makin bawah makin ngeri juga power mereka ya emang ada beberapa powernya yang kecil-kecil kayak di bawah 10 juta tapi cuma beberapa orang doang tapi setelah makin gue scroll ke bawah ternyata makin gila-gila power mereka di bawah-bawah juga ya tuh oke lah 100 ini bakal jadi penantang serius ya 101 orang disini R2 10 juta oke dan di R1 powernya oke besar-besar juga nih menarik ini akan jadi lawan serius tapi T5 mereka kayaknya lebih sedikit ya lebih sedikit T5 mereka cuma ada satu orangnya doang ini belum nih dari Jorda tuh ini belum belum T5 tapi coba gue cek dari segi ranking individunya kalau disini dari individu disini kalau gue lihat ya ranking individu disini dari 74 tuh punya 1 ini rising star ya 1 2 3 4 5 6 7 anjir punya 7 T5 mereka sementara 7 3 disini punya oh ada satu nih dari PD 73 ya di aliansi yang beda nanti bakal gabung ke aliansi utama kemungkinan besar 1 orang dan 2 orang ini gue gak tau T5 atau belum sih gue gak tau tapi gue anggaplah mereka punya 2 T5 ya jadi 7 lawan 2 oke ini bakal seru banget battlefieldnya kalau gue tapi feeling gue bakal menang di DL sih feeling gue kenapa menang di DL karena dari 75 nya disini kan aliansi utamanya gak fokus ke 74 kan jadi gue yang besar DS nya nganggur nih paling yang stay-stay di DS itu paling yang T4-T4 nya doang atau kalau T5 yang sibuk tapi kalau T5 yang lagi on fire mungkin mereka akan pindah ke aliansi top 2 buat battlefield ya kalau Wells biasanya seneng battle daripada macul kan itu yang sering gue amatin sih jadi gue yang besar T5-T5 di DS bakal bakal pindah ke DL buat battle ngelawan 7-3 dan kalau itu terjadi kemungkinan besar ya DL bakal menang secara dari segi power ya kekuatan power T5 mereka akan jauh lebih menang kurang lebih seperti itu tapi kalau misalkan T5 di DS nya ini gak terlalu rame ya menurut gue masih 50-50 lah ya tapi kalau memang sampai DS join ke DL ya bakal menang DL dengan telek sih karena gak mungkin juga T5 ngejogelup di DS ngapain disini anjir gak ada war soalnya disini kalau cuma TWS 5 dan segala macem ini ya pakai member-member yang seadanya juga bisa menang kurang lebih seperti itu ya gambaran gue tentang review KD ini yang paling kalau mau paling gampang sih si cut 76 ini dulu ngambil disini biar mereka gak terlalu kalah ya sama-sama dapat ruin tapi kalau mau nomborin 74 langsung ya bakal berat sih kecuali di kingstein nanti di kingstein bakal seru karena kan 2 lawan 2 nih aliansinya yang 73 ngelawan top 1 power terbesar di LK yang 75 ngelawan top 2 top 3 terbesar di LK itu bakal seru banget sih bakal pecah ya warnanya ya oke deh kalau gitu kurang lebih seperti ini sih gambaran gue tentang LK nya dari 3275 ya dan lo kalau migrasi kesini silahkan lo pantengin war mereka seperti apa gaya pemimpinnya dan seperti apa juga arahan-arahan R4 nya apakah profesional atau wah gila nih beradul nih atau gimana lo bisa tontonin atau lo tertarik juga dengan kingdom-kingdom yang ada di satu LK ini kurang lebih gini kekuatannya 74 sih yang paling gacor banget ya 5 nya ya ya kalau lo mau ada gambaran-gambaran cerah ya lo bisa ke 74 tapi kalau lo pengen komunitas yang asik ya 75 karena mereka Indonesia pilihan ada di lo dan jangan lupa kalau pengen gabung di LK ini nanti setelah KVK selesai klik daftar dari sekarang aja biar lo itu bisa dapet gambaran kira-kira kapan nih mereka selesai KVK nya dan kapan mereka bisa menerima open migrasinya bakal ada informasi lebih lanjut ketika lo bisa klik daftar lebih kayak gitu ya dan kalau kita lihat di sini meta kekuatannya 75 itu ada 1 T5 dari temen 23 ya ini 75 dan kalau gue lihat lagi di sini dari 75 nya cuma punya 1 T5 mereka ini 38 juta belum T5 dan kalau gue ngeliat dari segi member-member 75 itu kalau gue lihat di sini member 75 kan mereka cuma punya 1 T5 doang nih dari temen 23 sisanya masih T4 semua tapi dari segi power mereka lumayan sih 17 21 23 ada 90 sorry ini 90 juta nih dari 32 75 ya dari history ya wah menarik juga nih banyak T5 ternyata mereka bisa nih mereka kalau mau serius ngelawan racing star ya bisa nih bisa 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 di kingsland nanti bakal seru nih warnanya kayaknya gue harus nonton sih di kingsland mereka ya ya kayak gue bilang tadi 2 aliansi versus 2 aliansi ini bakal seru banget dan di top 3 mereka untuk top 3 dari aliansi Indonesia pun gak kalah gaharnya lo bisa lihat ya tuh power mereka pun siap semua ini bisa ini apalagi 76 kan mati KD-nya ya kayak-kaya 2 versus 1 KD lah bisa nih dari segi kekuatan yang penting ngatur ritmenya dan berani merang aja berani perang gitu ya nah kita lihat aja nih siapa yang bakal menang di LK ini ya mereka yang bakal siap berani mati untuk di KVK ini beda dari segi kekuatan mereka so far so good sih kebanyakan powernya udah pada siap semua tapi power hanya angka ya power hanya angka yang menentukan menang gak itu bukan power tapi keberanian para member-membernya dan kekompakan antara Wells dan juga Spender dan juga F2P-nya itu harus kompak banget kalau mereka ingin menang di KVK 1 ini tapi mereka punya potensi menang kok gak akan kalah telak lah ya punya potensi menang tinggal tergantung ya tadi gimana kerja timnya aja ini udah 2 versus 2 anjir mata siapa ini anjir matanya oke deh kalau gitu ya jadi gue rasa sampai silu video gue kali ini perihal lihat pergerakan kekuatan mereka dan jangan lupa lo tonton LK-nya kalau emang lo pengen balik ke KVK 2 dan coba lo chat king-kingnya dan lo lihat gameplay war mereka jangan sampai salah langkah gitu ya ya deh kalau gitu gue rasa sampai silu video gue kali ini dan sampai ketemu di next video gue selanjutnya dan bye-bye semuanya Sampai jumpa